...tertandingi, bahkan elektabilitasnya jauh melampaui para calon penantang. Terima kasih. Nama mencuat menjadi penantang serius Ahok. Namun bagaimana ke depannya resmika mereka melaju di putaran pilkada DKI, Ahok bahkan menyindir para pesaingnya minim terdengar visi-misi dan program pembangunan. Yang akan dikerjakan jika terpilih nanti. Mampukah mereka mengganjal sun incumbent? Namun sebelumnya, rekan Rifai Pone akan menyampaikan sejumlah data dan fakta. Silahkan Rifai. Afiani, menarik sekali pertanyaan Anda. Apakah para penantang ini mampu menjegal Ahok dalam percaturan pemilihan kepala daerah gubernur DKI Jakarta untuk sore hari atau malam hari ini bersama dengan Media Research Center kami memberikan tajuk Apa Kabar Penantang Ahok? Karena terlihat mulai lesu sepertinya. Ada beberapa nama yang kami coba telaah di sini. Kondisi terakhirnya kita mulai dari Yusril Iza Mahendra. Kenapa nama ini? Kami pilih terlebih dahulu. Karena sesuai dengan survei elektabilitas sejumlah lembaga survei, kita katakan saja seperti Populi Center dan juga Carta Politika. Sepanjang bulan Maret hingga April 2016 ini, survei selalu mendudukan Yusril Iza Mahendra di posisi kedua setelah Basuki Cahaya Purnama. Yaitu tinggi 11% dari elektabilitasnya. Kemudian sempat juga di setiap kesempatan Yusril Iza Mahendra kepada rekan-rekan media menyebutkan bahwa dirinya telah didukung atau klaim dukungan kepada Yusril Iza Mahendra ini sebanyak 3 hingga 6 partai politik. Yusril sempat menyebutkan seperti nama partai politik yaitu Golkar, kemudian Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Namun secara resmi internal ketiga partai ini belum menyatakan dukungannya kepada Yusril Iza Mahendra. Ada juga salah satu kondisi terakhir yang kami terus pantau bahwa Yusril Iza Mahendra, Afi dan juga Pemirsa kerap kali mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta melalui pendekatan agama dan juga pendekatan hukum. Nama kedua yang kemudian juga mencuat dari partai politik khususnya PDI Perjuangan yaitu nama Tri Risma hari ini elektabilitasnya sempat menyentuh angka 7,5 hingga 7,8 persen. Dan secara eksplisit di berbagai kesempatan Tri Risma hari ini menolak usulan PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pada periode ini juga Tri Risma hari ini selalu menyebutkan bahwa tidak ingin mengkhianati warga Surabaya karena baru saja dilantik dalam periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Nama terakhir yang kami coba usung pada saat menyampaikan informasi grafis ini yaitu Sandiaga Uno Marit dan April 1,8 persen. Lalu lolos penjaringan dari pendaftaran calon gubernur atau bakal calon gubernur yang digelar oleh partai Gerindra. Namun di bulan April ini juga saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar para calon gubernur DKI Jakarta, nama Sandiaga Uno juga turut hadir di sana dengan mengembalikan formulir pada tanggal 24 April 2016. Dan terakhir, dalam dua hari terakhir kami juga memantau bahwa Sandiaga Uno gencar menemui warga DKI di sejumlah wilayah kelurahan untuk menemui masyarakat yang disebut sebagai dengan masyarakat ekonomi lemah. Karena selama ini Sandiaga Uno dikritisi Afi bahwa dirinya lebih dikenal atau lebih dekat dengan masyarakat menengah ke atas. Afiani. Terima kasih Riva Irpamun yang langsung akan kita bahas. Saya langsung perkenalkan pemeriksaan para narasumber sudah bersama saya di studio saat ini. Ada politisi Partai Nasdem, Bang Taufik, Bang Sari. Bang Taufik, selamat malam. Malam, Maffi. Kemudian juga ada politisi dari Gerinda, Bang Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam. Dan ada pemeriksaan politik, Boni Hargens. Bang Boni, selamat malam. Selamat malam. Baik. Bapak-bapak, kita tahan dulu pembahasan mengenai seberapa serius para penantang Ahok ini di Filkada 2017. Sesaat lagi pemeriksaan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Front Time News. Kita lanjutkan pertanyaan pertama untuk Bang Riza. Bang Riza, Gerindra bagaimana dengan dengar-dengar sudah ada 8 calon. Apakah sudah semakin mengerucut ke nama yang akan diumumkan menjadi penantang Ahok di 2017? Jadi memang ada dua ya, kelompok. Yang pertama dari internal, kader partai. Yang kedua dari luar. Kami tidak mengharuskan harus dari dalam, tapi tentu semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut mencalonkan dan bisa menang dalam pilkada dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sudah dilalui dan sudah ada beberapa nama, kurang lebih tadi 8 nama. Dan sampai hari ini kami masih memberi kesempatan pada semua calon untuk melakukan sosialisasi dan menunjukkan prestasi dan sebagainya. Ketemu dengan partai-partai yang lain? Oh ya tentu. Sudah saling sawah nih, terakhir sama PKK. Kami sudah ketemu ya, tidak hanya di lingkungan KMP ketemu, tapi juga sudah ketemu dengan partai-partai lain ya, di luar KMP. Masuk PNIP juga? Ya tentu, karena memang kita tahu bahwa pilkada ini sangat cair, proses di 2015, kami dengan Nasdem juga banyak berpasangan. Jadi ini satu bukti bahwa, satu fakta bahwa pilkada ini memang punya momentum yang positif bagi semua partai untuk saling mengisi, saling mendukung, saling bersinergi positif. Karena memang tujuannya sama, menyiapkan calon-calon apakah dari partainya sendiri atau dari partai yang lain atau mungkin di luar partai. Yang penting calon tersebut adalah orang yang memiliki kualitas, yang dapat memajukan daerah dan mesejahterakan rakyatnya. Dimanapun ya, termasuk di Jakarta tentunya. Bang Tomas juga termasuk sudah komunikasi, adakah komunikasi lebih intens soal gerinder kalau Nasdem jelas akan mengusung Ahok gitu? Ya kalau Nasdem kan kita sudah sejak awal menyatakan mendukung Ahok, jadi buat kita ya sudah final lah. Ya tinggal bagaimana nanti siapa yang akan menjadi calon dari lawan Ahok, yang memang sejauh ini kita masih belum melihat sosok yang pasti ya, karena belum ada calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Sementara kalau Ahok kan maju sebagai calon independen, dan KTP-nya juga sudah cukup sebenarnya. Jadi saat ini calon, bakal calon yang menurut saya sudah bisa dikatakan sebagai bakal calon di DKI Jakarta ya baru Pak Ahok. Ya sementara yang lain karena tidak mengambil jalur independen, jadi masih penuh dengan pertanyaan, akan didukung oleh partai politik dari mana. Adakah kemudian Nasdem melihat tokoh-tokoh atau calon-calon yang akan menjadi pesaing kuat, meskipun secara survei Ahok masih mengungguli potensial kompetitor lainnya? Ya tentu kita selalu memperhatikan perkembangan survei, ya karena memang dari survei-survei yang ada tentu ada dinamika politik, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya itu tetap kita pantau. Apalagi Nasdem ketika kita sudah mendukung calon yang ingin kita majukan, itu kita akan selalu berhitung mengenai strategi. Ya apa yang harus Nasdem melakukan, bagaimana cara yang meningkatkan elektabilitas, bagaimana kira-kira nanti yang akan menjadi lawan, apa yang menjadi kekuatan dari lawan, apa kelemahan dan sebagainya itu tentu kita akan pantau terus. Dan selama ini ya kita lakukan itu. Selama ini tenang-tenang dulu karena juga belum ada yang mengunggul, ada antisipasi lebih jauhnya. Untuk sosok tertentu mungkin yang signifikan akan head-to-head dengan Ahok, ada kalkulasi itu? Ya kita sudah membuat semacam perhitungan simulasi lah. Ya apabila Ahok melawan si A, seperti apa, si B, seperti apa, itu sudah kita diskusikan ya. Meskipun ya sejauh ini ya masih belum terlihat, itu yang juga kita nantikan-nantikan. Tentu jika sudah ada nama yang muncul, akan semakin jelas lagi apa yang harus dilakukan Nasdem dalam hal memenangkan untuk Ahok ini. Untuk Jakarta, oke baik. Mbak Moni saya ke Anda, kalau kita lihat ini kan partai juga masih saling soan, kemudian calon-calon kandidat, nama-namanya sudah tersebar di media tapi juga masih belum di ketuk palu, siapa yang akan mengusung siapa. Tapi ini saya kutip Ahok, Ahok ini sempat menyebut pesaingnya ini tidak terdengar memiliki program. Kesannya ingin, pokoknya menjatuhkan Ahok atau mengganjal Ahok aja, programnya untuk mengunggul Jakarta belum terdengar signifikan ke masyarakat. Saya kira bicara Pilkada Jakarta ini sebetulnya kita bicara tiga pihak ya. Satu kita bicara soal partai politik atau kelompok partai, yang kedua kita bicara figur, yang ketiga kita bicara masyarakat politiknya. Nah dalam situasi seperti ini memang ada satu yang menonjol yaitu figur, seorang Ahok. Banyak figur, dari dimensi figur saya lihat tetapi belum ada yang bisa menyiangi Ahok. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah, Ahok ini memang kan lahir sebagai produk dari reformasi. Ini figur yang muncul dari perubahan sosial politik yang begitu positif. Dia muncul bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini, kemunculan Ahok sebetulnya adalah sebuah keberhasilan civil society. Maka melawan Ahok itu mesti bersamaan dengan menggalang juga dukungan civil society. Persis itu, artinya bisa secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa melawan Ahok hari ini sama dengan melawan masyarakat. Nah dalam situasi seperti ini memang tidak mudah untuk memunculkan figur lain yang bisa menandingi Ahok. Kenapa? Ya karena ruangnya sudah tertutup. Ini masyarakat mayoritas... Segitu jatuh cintakan masyarakat kepada Ahok? Saya kira karena secara gamblang sudah terlihat ada kinirnya yang bagus, figurnya yang bagus. Artinya sejalan dengan harapan perubahan yang dikandak oleh masyarakat politik Jakarta. Dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi partai politik sebagai stakeholder kedua untuk merumuskan langkah-langkah menghadapi pemilik ada ini termasuk memunculkan figur alternatif. Nah ini tidak mudah. Yang dimunculkan ini kan orang-orang yang ingin menjaga keadaan lain-lain. Kalau kamu bayangkan bagaimana seorang Ahmad Dhani yang bermodal suara bagus menyanyi untuk disalamawan Ahok. Gagasannya saya kira belum teruji. Lalu seorang Yusril, ahli hukum tetapi kan latar belakangnya juga tidak cukup mengembirakan untuk bisa bertarung dengan figur seperti Ahok. Lalu figur-figur lain juga dimunculkan. Cuma memang ada figur seperti Risma yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan terakhir. Saya kira ini juga nanti akan mengubah konstelasi. Tetapi itu kan masih proses. Masih panjang. Nah tapi singkat cerita saya mau mengatakan bahwa partai politik ini masih galau sebetulnya. Oke. Siapa yang mau dicalongkan? Selain Nasden, partai politik ini masih galau? Nah, sikap partai tertentu yang secara tegas mendukung Ahok seperti Nasden Manura itu menurut saya langkah yang jauh lebih realistis. Artinya dia tahu ke depan peta ini mau seperti apa. Oke. Jadi ini menurut saya akan tidak melelahkan. Justru melelahkan ketika partai politik tidak siap mau bersikap sebagai pendukung atau penentang. Kenapa masih galau? Contohnya Gerindra. Kenapa masih galau? Nama-namanya sudah terkumpul banyak. Atau memang kalkulasinya belum ketemu untuk melawan Ahok? Bukan galau ya. Kita kan setiap partai itu memutuskannya ada waktunya. Jadi kalau belajar dari pilkade DKI lima tahun yang lalu itu amin tiga. Baru kita putuskan Jokowi-Ahok. Dan untuk diketahui dan semua saya kira masyarakat sudah tahu bahwa itu kami itu dulu hampir setiap minggu berbicara di internal. Tapi kan tidak di media. Bagaimana kalau Ahok? Bagaimana kalau Jokowi? Bakal itu saya ingin rapat? Jadi kita dukung Jokowi. Ternyata kita baru tahu. Oh ternyata itu kader PDIP umpamanya. Sehingga kita kan harus soan umpamanya. Tapi mas ini saya melihatnya ada kerumitan. Kalau buat Gerindra ya. Saya melihatnya ada sedikit kesulitan karena mereka tidak punya cukup figure. Stok figure untuk bisa muncul di Jakarta ini kurang. Kemarin itu ada sanusi. Ternyata kan sudah jadi pesakitan. Dan saya kira hari ini bukan tidak mungkin Pak Prabowo sebagai ketua umum tentu memikirkan Ahok ini kayaknya perlu kembali di Madu. Oh oke. Jadi yang pertama partai itu di ujung. Dulu siapa yang memperhitungkan Pak Jokowi sama Ahok? Tidak ada Mas Boni. Contoh mohon maaf. Dulu PDIP tidak masuk nominasi Pak Jokowi bolak-balik ke Jakarta. PDIP tidak mengerti-ngerti. Akhirnya kami yang minta. Sampai Ibu Megah. Wah tidak mungkin ini terakhir. Apa mungkin biayanya di sebagian begitu. Ahok apalagi? Ahok juga ada yang memperhitungkan. Ahok maju di bubble. Bepati satu tanggung maju. Gubernur kalah. Maju di sumut. Kalah. Kemudian DKI Afi. yang lalu. Ahok itu ngumpulin KTP independen loh. Tidak cukup dia. 100 ribu saja tidak sampai. Ketika itu. Tapi ketika kami minta tentu dia surprise. Senang sekali. Saya termasuk orangnya. Ada gak stok yang Ahok berikutnya. Tentu ada. Tentu ada. Jadi bukan karena paketannya. Jadi saya menjawab Mas Boni. Ahok itu dulu bukan siapa-siapa. Jokowi juga bukan siapa-siapa. Jadi terlalu dini. Terlalu dini. Saya luruskan. Terlalu dini untuk berlebihan. Berjalan seseorang. Hari ini. Tadi kalau kita bicara Yusril. Bicara Adi Aksa. Dia udah seorang menteri dan sebagainya. Oke. Jadi itu Sandi dan lain-lain. Saya kira figur-figur ini. Kalau survei. Mbak Afi. Dulu. Jokowi Ahok. Itu 6%. 6% ini kapan Afi? Jadi. Bulan. Juni. Oke. Saya luruskan. Baik. Sebentar-sebentar. Kita jeda dulu ya. Kita nantikan banyak kejutan. Di pilkada 2017. Di pilkada DKI. Kita ajukan saat lagi. Tetap lapisawan kami di perantai. Jauh-jauh hari. Ibu Mega sudah meneropong Jokowi memang. Sudah jauh-jauh hari. Bahwa ada perbedaan pendapat di satu partai. Saya kira semua itu terjadi. Nah bahwa kemudian keputusan Ahok menjadi wakil. Itu kontribusi Gerindra. Oke. Itu jelas. Nah tapi apakah pertengrafi tadi. Kejutan ini akan terulang di pilkada kali ini. Saya kira kalau formatnya bisa saja. Tetapi substansinya sudah melenceng. Karena yang satu. Sudah figur yang diakulai publik. Sudah ada track recordnya. Dukungan publik. Terukur dari KTP dan sebagainya. Dan survei. Yang figur lain yang akan dimunculkan. Ini belum terukur. Nah artinya dalam situasi yang terbatas ini. Saya kira butuh keajaiban besar. Untuk bisa memunculkan orang yang misal melawan Ahok. Nah ini yang terjadi. Dan sejauh ini saya kira PDI Perjuangan juga. Belum punya satu sikap yang jelas. Apakah menolak atau mendukung Ahok. Butuh-butuh berapa lama sih? Ini masih diskursus yang berlangsung. Ini kalau belum. Saya kodifikasi kalau dibilang belum terukur ya. Tadi kan saya bilang di awal semua tahu. Dulu bulan Juni Jokowi Ahok 6%. Ini berapa bulan sebelumnya. Yusril sudah 11 sekian persen. Adi Asas sudah 9. Sandi juga sudah 6 sekian persen. Jadi artinya lebih bagus lah. Artinya logikanya. Pertama itu terukur. Kedua kansnya bahkan. Kalau berdasarkan survei lebih baik ya. Justru yang harus kita katakan adalah. Ahok itu incumbent. Posisinya 5,3%. Untuk seorang incumbent. Semua tahu. Semua konsultan. Pada posisi 53%. Itu belum pada posisi aman. Incumbent itu harus pada posisinya. Tapi di atas 75%. Itu baru pada posisi aman. Jadi artinya incumbent masih harus kerja keras. Tapi banyak fakta juga. Incumbent yang di atas 75%. Juga banyak kalah. Jadi memang. Apalagi di DKI Jakarta. ini sangat dinamis sekali. Luar biasa di DKI Jakarta ini. Jadi terlalu ini. Kalau kita membilang siapa yang akan menang. Jadi gini. Sulit kalau kita membedakan. Atau membandingkan dengan 2012 yang lalu. Peta dan kondisinya jauh berbeda. Tidak bisa kemudian kita gambarkan. Bahwa seolah-olah yang terjadi di Pilkanda yang lalu. Itu bisa kita jadikan perbandingan yang. Jadi benchmarknya untuk di 2017. Benchmark untuk dilakukan di 2017 ini tidak bisa. Beda. Semuanya banyak berbeda. Apalagi kemudian. Ketika Ahok ini memimpin Jakarta. Banyak yang sudah merasakan. Hasil-hasilnya. Yang selama ini dinanti-nanti. Bagaimana Jakarta bisa berubah. Bagaimana kita bisa mendapatkan. Kondisi kota yang seperti ini. Ini dirasakan sekali. Yang itu kemudian membuat. Orang berharap bahwa ya ini harus dilanjutkan. Daripada nanti kita memilih calon pimpinan yang baru. Yang belum tentu juga bisa melanjutkan. Apa yang sudah dilakukan oleh Ahok ini. Nah ini beda. Dengan kondisi di Pilkanda yang lalu. Jadi kalau terus-menerus dibandingkan. Dengan Pilkanda 2012 yang lalu. Saya pikir sulit juga. Soal kemudian survei 53% ini yang dikatakan belum aman. Apa Nasdem juga boleh itu belum aman. Atau so far cukup untuk melihat. Memprediksi apa yang terjadi. Ya untuk. Kursus untuk di Pilkanda DKI. Memang kita harus tingkatkan elektabilitas itu pasti. Karena untuk di DKI kan harus 50% plus 1. Oleh karena itu maka. Nasdem maupun relawan dari teman Ahok dan sebagainya. Saya pikir juga tetap harus bergerak dan bekerja untuk meningkatkan elektabilitas itu. Kalau misalnya pembicaraan kita ini. Pembicaraan ibu-ibu Arisan ya. Saya kira semua akan terbuka dan jujur. Bahwa sebetulnya kekuatan terbesar dalam proses Pilkara. Kali ini di Jakarta adalah partai pemenang Pilkada. Pemilu. Yaitu PD Perjuangan. Dan juga figur yang terkuat. Yaitu Ahok. Nah saya mengandaikan. Kalau saja misalnya PDP mendukung Ahok. Ini diskusi gak perlu lagi. Karena pemenangnya pasti Ahok. Nah tapi kalau misalnya tidak. Maka ini kita akan lihat. Seperti apa PD Perjuangan melakukan manuver. Apakah memunculkan orang yang bisa menandingi Ahok. Atau nanti kemudian abstain jangan-jangan. PDP ini 28 kursi loh. Butuh cuma 22 kursi. Jadi ini tak bisa mengusuk sendiri. Makanya saya bilang. Ini tergantung sikap. Kalau PDP memunculkan figur ini cukup mengganggu keamanan Ahok. Tapi kalau misalnya PD Perjuangan kemudian abstain. Saya kira ini akan memuluskan jalan Ahok. Kalau abstain ini justru menurut saya lebih bijaksana ya. Kalau kita melihat dari dimensi peradaban demokrasinya. Tapi kalau misalnya. Tapi mana mungkin ada parkol yang kemudian punya kemudian. Perjuangan bersama Ahok. Kalau perjuangan bersama Ahok kan pertandingan ini sudah selesai. Nah itu juga kita harapkan. Karena pemenangnya pasti Ahok. Tapi kalau. Kita masih berharap bahwa ada komunikasi. Ya tetapi buat kita semakin banyak partai yang mau mendukung di dalam barisan Ahok juga semakin baik. Kita sangat terbuka Ahok. Kita tidak mau memonopoli Ahok. Kita juga tidak mau ada kelompok-kelompok yang memonopoli Ahok. Saya pikir kalau ada parpol-parpol yang mau mendukung Ahok ya. Tapi yang jelas Gerindra. Gerindra sendiri menurut saya tidak punya peran yang cukup seksi di pilkada ini. Karena setelah kehilangan Ahok Gerindra sebetulnya sudah tenggelam. Oh enggak. Salah itu. Yang pertama adalah Gerindra ini ranking 3 nasional. Oktober 2015 sudah ranking 2. Jadi terus naik silahkan disurvey. Itu faktanya. Apalagi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta umpamanya. Jadi hari ini harus diakui bahwa yang akan berperan signifikan di Jakarta adalah PDIP dan Gerindra. Dulu PKS umpamanya periode sebelumnya. Jadi bergerak ini. Hari ini semakin kuat PDIP, semakin kuat Gerindra. Jadi pertemuan antara dua partai ini pada pilkada 2017 bukan sesuatu yang mustahil. Kami juga terus membangun komunikasi. Masih seberapa besar antara PDIP dan kemudian Gerindra bersatu kembali? Oh sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mustahil. Melawan Ahok? Justru. Justru karena lawannya Ahok itu justru akan menarik. Kami ingin juga melihat sejauh mana militansi kader kami dan sebagainya. Melawan incumbent. Dulu ketika melawan Pojibowo, siapa yang pernah bicara Afi? Bahkan semua survei mengatakan Pojibowo menang kan begitu Mas Boni? Ternyata kami cuma berdua. PDIP dengan Gerindra. Tidak ada yang percaya bisa mengatakan. Ini ada yang mungkin juga belum move on dari pilkada sebelumnya atau gimana? Tidak, justru itu sebagai contoh bahwa incumbent seperti Pojibowo yang pada posisif saja bisa kalah. Apalagi Ahok. Ini komparasi yang beliru. Apalagi Ahok yang karakternya Afi sangat kontroversial. Ahok ini orang yang mulutnya tidak bisa dipegang. Jadi hamil dua hari Ahok bisa buat statement yang luar biasa. Ini komparasi yang menggagalkan Ahok. Ini komparasi yang bincang. Dulu Pojibowo, karena semua orang tahu ini orang bermasalah. Kita bicara pemerintahan bersih, zaman Pojibowo bersih gak Pak? Oh enggak. Orang tidak sukanya di situ. Yang kedua, isu Sarah dimunculkan. Persis seperti figur-figur yang sekarang juga didukung Gerindra itu mengangkat isu Sarah. Siapa? Kelompok Yusril mengangkat isu Sarah. Ya enggak ada bukannya. Kelompok-kelompoknya siapa lagi itu menyebut Ahok Cina dan sebagainya. Jadi saya kira semakin konyol seperti ini, justru semakin menyamakan diri dengan figur Foket di masa lalu. Dan ini pasti kekalahan. Jadi kedepannya seperti apa? Apakah kemudian memang masyarakat bisa mendapatkan pilihan? Justru Afi saya kategorasi. Lebih baik untuk Jakarta. Gerindra partai nasionalis tidak pernah bicara Sarah. Mas Boni, kami itu justru yang menghadirkan Ahok karena ingin menunjukkan kami partai nasionalis. Nah itu betul, itu betul. Tapi maksud saya, figur yang Anda sebut tadi. Oke baik, kita terakhir saya kasih ke Topik Basari. Silahkan Bang Tombas. Ada komentari kedepannya seperti apa? Ya kita nantikanlah siapa yang akan muncul menjadi lawan Ahok. Dan dari pihak AKOS sendiri pun kita juga berharap, ya kalau masih ada partai-partai lain yang mau bergabung dengan Ahok, ya tentu juga sangat baik. Dan kita tidak ingin memonopoli Ahok, karena kita ingin mewujudkan harapan masyarakat agar ada terjadi perubahan yang lebih baik lagi di Jakarta. Dan kita mendapatkan pemimpin yang dapat membangun kota ini dengan baik. Baik, kita saksikan apakah memang benar ada kejutan di 2017. Pasti ada kejutan di 2017. Oke, saya tunggu jawab. Oke, baik kita lihat. Terima kasih banyak bahwa Pak Atas waktu yang diperhatikan. Semoga bersama saya, dialog tadi juga berikut perjumpaan kita kali ini. Saya Afir Malik Nuri, sehat malam, sampai jumpa.